Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik rekan-rekan yang berbahagia Kita lanjutkan ya materi pembelajaran kita Terkait analisis kuantitatif Nah kali ini kita akan membahas Tentang korelasi dan regresi linier Jadi ini ada di modul ya Teman-teman tinggal lihat saja modulnya Sekarang saya akan bahas terlebih dahulu materi ini ya Korelasi Correlation Jadi apa sih tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya diharapkan teman-teman semua Mampu memahami definisi korelasi Jadi kita korelasi dulu Korelasi itu apa sih Terus implementasinya gimana sih Dalam menilai return Ya Risiko Suatu portfolio investasi Seperti itu memang Lebih kepada Untuk konteks di Management keuangan gitu ya Nah Kita bahas sekarang yang korelasi linier ya Oke Jadi disini katanya Tujuannya untuk menghitung dan menginterpretasikan nilai koefisien korelasi linier dari beberapa produk investasi Nah sederhananya gini Jadi korelasi linier itu ya Merupakan sebuah ilmu ya Yang mempelajari tentang bagaimana kita bisa mengukur Keeratan hubungan antar variable Ya antar dua variable ya Jadi disini kita akan mempelajari Ya bagaimana Tingkat keratan hubungan antar variable Yang diukur dengan suatu koefisien Gitu Jadi ada koefisiennya nanti gitu ya Dimana variable yang dapat digunakan Hanyalah variable kuantitatif Ya jadi kuantitatif ini Variable kuantitatif ini Yaitu Memiliki skala pengukurannya Interval Maupun rasio Ya sudah dijelaskan di video sebelumnya Oke Nah Koefisien korelasi linier Masing-masing untuk populasi Maupun sampel Secara berurutan ya Ini disimbolkan dengan rho Jadi kalau koefisien korelasi Di populasi Ya Itu simbolnya seperti ini Sedangkan kalau koefisien korelasi Di sampel Simbolnya adalah R ya Yang memiliki nilai atau koefisiennya Antara min 1 sampai dengan 1 ya Nilai 1 itu nilai sempurna Positif maupun negatif Ya Kalau 0 Berarti tidak ada hubungan yang sempurna Kalau 1 Ya atau negatif 1 Ada hubungan yang sempurna Gitu Nah ini rumusnya Ya Rumusnya berarti Kita cari terlebih dahulu ya Selisih antara nilai X nya Dengan nilai rata-rata X Ya ini kan antara 2 variable ya Sama kita cari juga selisih Dari nilai Y Di setiap barisnya Dikurangi nilai Sorry Oke saya ulang Oke saya ulang Ya Oke saya ulang Bentar ya Oke di 3 menit 27 Ya 3 menit 27 Itu perlu di edit Oke Jadi Rumus untuk menghitung koefisien korelasi adalah Seperti ini ya Bagi berikut Jadi nilainya adalah Nilai koefisien korelasi diperoleh dengan cara Kita menjumlahkan perkalian antara nilai X ya di tiap baris Dikurangi dengan nilai rata-rata X Juga nilai nilai Y dikurangi dengan nilai rata-rata Y Nanti kita kalikan masing-masing ini Lalu kita jumlahkan ya Dibagi ya Simpangan baku X Dikali simpangan baku Y Dikali N-1 Gitu ya Untuk memudahkan Ini enaknya kita Langsung praktikan saja Dalam latihan soal ya Kita menggunakan Disini saya akan menggunakan Excel saja Gitu ya Nah interpretasinya tadi sudah sekilas saya jelaskan Jika nilai mendekati 0 Artinya hubungan antara kedua variable lemah Jadi semakin nilai koefisiennya mendekati 0 Maka tingkat hubungan antara kedua variable Itu semakin lemah Gitu ya Nah jika nilai koefisiennya mendekati 1 Artinya hubungannya semakin kuat Atau semakin erat Gitu ya Kalau hubungannya positif Searah berarti nilainya positif ya Misalnya 0,7 0,8 0,9 Gitu ya Maka katanya Jika nilai X nya naik Maka ada kecenderungan Nilai Y nya juga akan naik Gitu Ada kecenderungan seperti itu Begitu pula sebaliknya Kalau nilai Y nya naik Ada kecenderungan nilai X nya naik Karena ini sifatnya resiprokal Bukan kausalitas Bukan sebab akibat Jadi korelasi itu mengukur tingkat keratan hubungan Ya bukan penyebab Ya atau bukan sebab akibat Gitu ya Kalau nilai koefisiennya positif Maka kalau nilai X nya naik Ada kemungkinan Y nya juga naik ya Atau diiringi juga dengan peningkatan nilai Y Kalau nilai Y nya naik Juga akan diikuti dengan Peningkatan nilai Y yang juga naik Gitu ya Tapi kalau nilainya negatif Seperti ini Nilainya negatif Maka berlawanan Jika nilai X nya naik Maka Y nya akan turun Jika Y nya naik X nya akan turun Gitu ya Kebalikannya Jadi semakin mendekati 0 Berarti tingkat keratan hubungannya Semakin lemah Semakin mendekati 1 Positif maupun negatif Berarti tingkat keratan hubungannya Semakin kuat Gitu ya Oke Nah disini Oke ini Tadi sudah dijelasin ya 0 itu berarti gak ada korelasi Ya kalau dia Koefisiennya negatif Semakin mendekati Min 1 Berarti semakin kuat Strong Kalau min 1 Berarti perfect Korelasinya sempurna Nilainya negatif Kalau ke sini Kalau ke kanan Dia semakin mendekati 1 Juga semakin kuat Tapi positif Tadi sudah sempat jelaskan Cara untuk Mengetahui lah ya Atau mengidentifikasi Tingkat keratan hubungan Antara 2 variable Yang pertama Dengan nilai plotnya Dengan scatter plotnya Kita bisa ukur Nanti kalau dia Seperti ini Ya berarti dia kan negatif Kalau ini naik Ini kan ya Kita lihat ya Kalau X nya 1 Misalnya ya Ini Y nya disini X nya naik 2 Dia malah I nya malah turun X nya naik 3 Dia juga turun Kalau yang positif Ini adalah searah Kalau X nya naik X nya 1 Disini Y nya disini X nya 2 Ya kita lihat Y nya naik X nya 3 Y nya naik Itu kalau positif ya Nah ini contoh nih ya Contoh diketahui Harga saham A Dan harga saham B Sebagai berikut Ini harga saham A Ini harga saham B Kita pengen tahu nih Keratan hubungan Antara saham A Dan saham B Nah tahap pertama Bisa kita cek Dari skater plot nya Ya skater plot Tapi kan Untuk kalau gambar itu Mungkin Relatif lebih sulit Lebih mudah Kalau kita Dengan Sebuah koefisien Jadi ini kita coba Kerjakan Soal ini Dengan Menggunakan Rumus Rumus tadi Jadi disini Untuk memudahkan Saya akan bikin Dua layar ya Supaya teman-teman Bisa lihat Ini rumusnya Oke Kemudian Ini juga Excel ya Nah ini Excel nya Kita buat Dua layar ya Seperti ini Oke Untuk memudahkan Oke Tari Saya berbesar dulu Oke Oke ya Ini rumusnya ya Oke Ini rumusnya Cukup deh segini ya Oke Ini tadi sudah saya kerjakan Untuk memudahkan Ini mungkin saya Hapus dulu ya Saya hapus aja Supaya untuk Lebih mudah Kita Atau lebih bisa dipahami Tari Coba rapikan dulu sedikit bentar Seginilah Apakah cukup segini Saya rasa cukup lah ya Oke lah Ini sudah kelihatan Semua ya Oke Ini saya hapus dulu Ini saya hapus Terlebih dahulu Datanya Atau hasil perhitungannya Oke ini datanya ya Data yang tadi ada di modul ya Ini harga saham A Ini harga saham B Gitu ya Kita pengen tahu Tingkat keratan hubungan Antara dua saham ini Sudah ada enggak Jadi Kalau saham A Diikuti dengan peningkatan Saham B Kalau saham A naik Saham B ikut naik Kalau saham B naik Saham A ikut naik Ada keterkaitan Nah dari data ini Taham pertama yang kita lakukan Kalau kita lihat Rumus disini ya Kita harus tahu dulu Nilai rata-ratanya Dari setiap Variable nya Itu variable X Disini saham A Saya berikan simbol X Dan juga saham B Saya berikan simbol Y Jadi kita hitung dulu Rata-ratanya ya Ini kalau pakai Excel Tentu teman-teman sudah tahu Menghitung nilai rata-ratanya Adalah sama dengan Average Sama dengan Average Oke Seperti ini Oke ya Terus kemudian Yang nilai Variable Y nya Kita hitung nilai rata-ratanya Dengan cara yang sama ya Atau Langsung saja Di copy paste Kesebelahnya Oke Nah sekarang kita hitung Ini selisihnya ya Selisih dari nilai Observe nya Di variable X Jadi setiap barisnya Dengan nilai Rata-ratanya ya Jadi disini 7.700 Dikurangi 7.712,5 Agar bisa langsung kita copy paste Kita kunci dia pakai F4 ya Bentar Seperti itu Jadi kita tinggal copy paste saja Tarik ke bawah Selesai Gitu ya Dari mana Min 2,5 Yaitu dari 7.6 50 Dikurangi 7.712,5 Ya Dari mana 3.7,5 Yaitu dari 7.750 Dikurangi 7.712,5 Dan seterusnya ya Begitu pula yang Kolom yang E ini ya Jadi Nilai Nilai Observe dari Y Yaitu yang ini Masing-masing barisnya Kita kurangi dengan Nilai rata-ratanya Nilai rata-rata dari variable Y ini Ya Jadi tinggal kita kurangi saja Tinggal kurangi Ya Ke Rata-rata Y nya ya Seperti itu Ini kita kunci saja Ya ini maksudnya Bisa X bar yang ini ya Ini yang Y bar nya ya Atau ini rata-rata saja lah ya Ya maksudnya Min nya lah ya Oke Gitu ya Nah ini Sudah tadi ya YI dikurangi Y bar Kita copy paste ke bawah Oke Dari mana min 28,125 Yaitu dari 4725 Dikurangi 4753,1 Dan seterusnya Nah Sekarang ya Kalau kita termus ini nih ya Ini kan ada simpangan baku Ya Simpangan baku itu Diperoleh dari Akar Ya Nanti penjumlahan ini Ya Ini kita jumlahkan Terus nanti dibagi n-min 1 Ya Ini sudah dibahas di video sebelumnya ya Untuk menghitung simpangan baku Ini saya review sedikit saja Jadi ini tinggal dipangkatkan 2 Ya Dikuadratkan Ini kita kuadratkan yang kolom D Ini Kita kuadratkan Seperti ini Kita Tarik saja ke bawah Oke Seperti itu Ya Kemudian kita jumlahkan Ya Untuk menghitung simpangan baku itu Rumusnya kan akar Dari jumlah Ini ya Jumlah yang ada di kolom F ini Ya Tentu nanti dibagi n-min 1 Gitu ya Nah Ini bisa kita hitung nih Simpangan baku X nya ya kan Untuk menghitung akar Di Excel Gunakan SQRT Square root Ya Square root SQRT Jadi Sama dengan SQRT Ini kan jumlahnya ini nih ya Jumlahnya ini 487 50 Dibagi 7 Kenapa dibagi 7 Datanya kan ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Kurangin 1 Itu 7 Ya Oke Coba kita cek ya ke modulnya ya Supaya teman-teman paham Oke Lihat di modulnya Nah ini ya N Ini ya Jadi N-1 Ini rumusnya kan Simpangan bakunya Ya Jumlah dari X Min X bar kuadrat Dibagi N-1 Gitu kan Nah Ini kan tadi jumlahnya ini Ya 487 50 Ya Jumlahnya Dibagi N-1 Terus nanti diakarkan Jadi sekalian kita hitungnya ya Pakai SQRT Ya 487 50 Dibagi 7 Dari mana 7 Nilai data Datanya ada 8 Dikurangin 1 Ya Jadi 487 50 Dibagi 7 Lalu diakarkan Hasilnya 83 452 Ya Sama kan ya 83 45 Kalau pengen cara cepat Ya ini kalau pengen cara cepat Kita gunakan Functionnya Sama dengan STDF Titik S Di dalam sample ya Ini kan sample Ya Jadi kita Blok aja Ini kalau pengen cara cepat ya Nah Hasilnya sama kan Seperti itu Jadi terserah teman-teman Ya dihitung manual Seperti ini Rumusnya ya Seperti ini rumusnya Kalau dihitung cara cepat Ini menggunakan Functionnya adalah STDF Titik S Oke Nah Ini siapa saja Berikutnya kita hitung Simpangan baku Untuk yang Y Ya Variable Y Atau saham B Ya caranya adalah Sama seperti tadi Kita kuadratkan Terlebih dahulu Nilai yang ada di kolom E Ya Kita kuadratkan ya Seperti ini Tarik aja ke bawah Oke Kemudian kita jumlahkan Ingat ini rumusnya ya Harus dijumlahkan Sigma disini Sigma Ya kita jumlahkan Baru kita bisa hitung Udah dapet jumlahnya Udah dapet Baru kita bisa hitung Simpangan bakunya ya Simpangan bakunya Seperti tadi Ini akar Ya akar itu SQRT Ya SQRT Nilai jumlahnya adalah ini 9054 6,9 Dibagi 7 Ya Hasilnya adalah 113,73 Sama kan ya Kalau pengen cara cepat Tadi STDF Titik S Kemudian di blok Datanya Seperti itu Nah sekarang kita bisa Menghitung Ini ya Apa namanya Koefisien korelasinya ya Koefisien korelasinya Seingat tadi ya Rumusnya ini ya Berarti kita harus Kalikan terlebih dahulu ya Selisih X Dengan X bar Dengan selisih Y Yang dikurangi Y bar ya Kita tinggal kalikan aja nih Kolom D Dikalikan dengan kolom E ya Selisihnya masing-masing Dikalikan ya Dilakukan perkalian Oke Ini Di kolom D Kita kalikan dengan nilai di kolom E Seperti itu ya Ini kita Tarik aja Nah Lihat rumusnya ya Jumlah Sigma Berarti ini kita jumlah Ya Ini Jumlahnya 57.187,5 Dibagi ya N-1 Nanti dikali simpangan baku X Simpangan baku Y Ya Berarti yaudah Tinggal kita hitung saja disini Nih ya Jadi disini lihat Ya Sigma nya berapa Sigma nya ini kan Ya Kalau teman-teman lihat H11 H11 Ini kan Sigma nya kan Berarti 57187,5 Dibagi Ya 7 57 N-1 N nya ada 8 Ya 8 kurang 1 7 7 Dikali simpangan baku X Ya Dikali simpangan baku Y Gitu ya Hasilnya 0,86 1 Kalau dibulatkan ya 0,86 08 Atau 0,86 1 Oke Nah ini juga bisa kita hitung secara langsung ya Kalau menggunakan function Kalau pakai function Kita bisa menggunakan Pearson Ya karena ini adalah korelasi Pearson Ditemukan oleh seorang ahli statistika Yang bernama Carl Pearson Ya Jadi kita ketik Pearson Pearson Kurang buka ya Nanti variable X nya Kemudian Berikutnya adalah variable Y nya Seperti itu Oke Nah ini Ini kalau kita mau cara yang cepatnya Seperti itu Ya Nah Apa terjemahannya ini Ya kita lihat nih Modulnya ini kan hasil perhitungannya ya Apa sih interpretasinya Nah ini interpretasinya Jadi Ini kan sudah 0,86 ya 0,86 itu kan mendekati 1 ya Kalau kita lihat disini Ya kita lihat ya 0,86 itu positif Dan dia mendekati 1 Berarti ya strong Ya Ada korelasi yang rap Antara saham A dengan saham B Kan 0,8 ada disini lah ya Ya jadi strong dia Dan positif Ya Artinya apa Ya jadi peningkatan nilai X gitu ya Bisa diiringi atau diiringi dengan Peningkatan nilai Saham Y Gitu ya Gitu ya Tapi ini sifatnya bukan sebab akibat ya Tapi sifatnya hanya Resiprokal Dua arah Menjelaskan tingkat keratan hubungan Gitu Jadi bukan Bukan berarti Saham Peningkatan saham B Disebabkan oleh peningkatan saham A Bukan Kuat Begitu ya Begitu pula saham B Peningkatan saham B Juga akan diikuti dengan peningkatan saham A Jadi ada korelasi gitu ya Jadi Makanya disini dijelaskan Analis korelasi hanya menjelaskan hubungan antar dua variable Bukan sebab akibat ya Karena sebab akibat Adanya di Adanya di Regresi ya Sebagai linear predictive nanti Seperti itu Oke Kemudian disini Oke Ini kan Ini kan disampel ya Ini kan disampel Untuk menjeneralisir hasil perhitungan Di populasi Jadi ini kan sampel Sample yang kita tarik itu Ingin kita generalisir ke populasi Gitu ya Maka kita harus lakukan pengujian hipotesis Ya Jadi kan tingkat hubungannya Kuat ya Nah Tingkat hubungan yang kuat ini Signifikan apa enggak Di populasi Gitu ya Jadi Kita harus Bandingkan nilai T hitung Dengan nilai T tabel ya Nilai T hitung Kita lakukan perhitungan Dengan rumus seperti ini Maka kita harus temukan dulu Nilai koeficien korelasinya Which is sudah kita temukan ya Nah Kita juga harus tahu Berapa sih nilai T tabelnya Nilai T tabel ini Bisa teman-teman Proleh di tabel T Ya Cari aja di Di google ya Di browse aja Atau kalau mau pakai excel Juga bisa Kita menggunakan alfanya 5% ya Kemudian Tentu saja Derajat bebasnya adalah N min 2 Ini kan sama N min 2 ya Derajat bebasnya N min 2 Kita bisa cari Di excel Menggunakan function Ya Jadi untuk pengujian hipotesis Ini saya catat ya Untuk pengujian hipotesis Kita harus bandingkan Kita bandingkan Nilai T hitung Dengan T tabel Ya Which is kalau T hitung Kita hitung Ada rumusnya Kalau T tabel ya T tabel Itu kita bisa menggunakan Functionnya adalah TINV Ya TINV Terus nanti Apa namanya Probabilitasnya berapa Terus kemudian Derajat bebasnya berapa Ya Seperti itu ya Berapa nilainya Nah ini ya T tabel kita Kan Alphanya ya Probabilitasnya 0,05 Ya kan Terus Derajat bebasnya adalah N min 2 kan Berarti 8 min 2 8 min 2 Berarti kan 6 ya Berapa nilainya Kita ketik aja disini Sama dengan TINV Kurung buka ya Probabilitasnya adalah 0,05 Degree of freedomnya adalah 6 Gitu ya Nah ini nilainya 2,446 ya 2,446 Atau dibuatkan menjadi 2,447 ya Nah yaudah Berarti kita sekarang Hitung nilainya T nya T hitungnya kita hitung ya T hitungnya kita hitung Ya sekarang kita cari nilainya T hitungnya gitu ya Nah ini Tadi kan nilai korelasinya Sudah diketemu nih 0,861 ya Tinggal masukin aja disini Nih ya Oke ini saya perbesar Terlebih jelas Nah ini Ya Jadi T hitungnya adalah R dikali akar N min 2 Ya R nya adalah 0,861 Akar 8 min 2 Ya 8 min 2 adalah 6 Ya akar 6 Hasilnya berapa Kita kalikan Dibagi akar 1 min R kuadrat 1 1 udah defaultnya Ya karena korelasi sempurna Itu kan 1 1 min R kuadrat R nya adalah Tadi 0,861 Kita kuadratkan Jadi 1 dikurangi Hasil pangkat 2 Dari 0,861 Hasilnya berapa Baru kita akarkan Baru kita bagi Hasil pembilang Dengan penyebutnya Hasilnya disini 4,15 Ya 4,15 Ya Berarti ini kan nilai T hitung nih Ini nilai T hitung Ya Ini nilai T tabel Lebih besar mana T hitung sama T tabel T tabelnya 2,447 T hitungnya 4,15 Ya Jadi kalau nilai T hitung kita Lebih besar dari nilai T tabel Maka keputusannya H0 nya ditolak Ya H0 nya ditolak H0 itu apa H0 disini dikatakan Koifisien korelasi linier Populasi sama dengan 0 Dengan kata lain Ya Bahwa Tidak ada hubungan yang signifikan Ya Antara Saham A dengan saham B Tapi kalau H0 nya diterima Ya Berarti H1 nya atau Hifotese alternatifnya ditolak Berarti Ada Ya Berarti Sorry Saya harus koreksiin kalimatnya Jadi tidak nyaman ya Ya Jadi disini H0 nya adalah Koifisien korelasi linier Populasi sama dengan 0 Artinya Kalau H0 yang diterima Berarti Korelasi antara Saham A dengan saham B itu Tingkat keratan hubungannya Tidak signifikan Ya Atau tidak bisa merepresentasikan Di populasi Gitu ya Nah Sedangkan disini Kalau H1 itu kan disini Rho nya tidak sama dengan 0 Jadi Koifisien korelasi linier Populasi tidak sama dengan 0 Maksudnya apa Maksudnya bahwa Kalau H1 nya diterima Ya Maka Dalam contoh kasus ini Saham A dengan saham B Memiliki tingkat Hubungan yang Signifikan Gitu ya Nah Kalau H0 diterima Maka H1 Maka H1 ditolak Pasti ditolak Atau H0 diterima Alternatifnya Pasti ditolak Tapi kalau H0 ditolak Alternatifnya diterima Ya Nah disini kan H0 ditolak Jika T Lebih besar dari T tabel T hitung Lebih besar dari T tabel Gitu ya Nah Ini kalau positif ya Kalau negatif yang ini Gitu ya Nah Tadi kan kita nilai T hitung kita Lebih besar kan T hitung kita kan 4,15 Ya T tabel kita adalah 2,447 Maka keputusannya Tentu yang ini Terpenuhi kan Dia lebih besar Maka H0 ditolak Berarti H0 Pernyataan ini ditolak Yang diterima berarti yang ini Ya berarti koifisien korelasi linier populasi Tidak sama dengan 0 Dengan kata lain Saham A Ya Terbukti Secara statistik gitu ya Didukung oleh data Dia memiliki hubungan yang signifikan Dengan saham B Seperti itu ya Tingkat keratan hubungan Di antara kedua saham tersebut Itu signifikan Oke Nanti kita akan lanjut lagi Ke topik pembahasan berikutnya Yaitu terkait Regresi linier ya Kalau korelasi tadi Mengukur tingkat keratan hubungan Nah nanti di regresi Kita akan Mengukur ya Tingkat Kita akan mengukur Kekuatan prediksi ya Tingkat prediksi ya Dimana Variable X Itu akan digunakan Untuk memprediksi terjadinya Variable Y Gitu ya Baik Saya rasa cukup Dari saya Terima kasih Dan mohon maaf Kalau ada kesalahan dan penyampaian Kita lanjutkan lagi Di sesi berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!